hai oke selamat pagi saya akan mereview untuk mesin last mic yang terkecil dari multi proyek ini terbaru terbaru sekali jadi mesin last mic dengan kapasitas 250 ampere tetapi menggunakan eksternal feeder ya Hai di mesin last ini sudah menggunakan eksternal feeder yang panjangnya kurang lebih sekitar 6 meter dari mesin ke eksternal feedernya ya Hai mesin last mic 250 NF GKR ya jadi arti dari NF di sini itu eksternal feeder ya nih eksternal feeder f-nya ini feedernya Hai saya menggunakan kawat last yang diameternya 0,8 Hai dan menggunakan gas co2 ya Hai menggunakan gas co2 mesin last ini Hai kemampuannya atau real ampere nya tuh 250 ampere ya tiga fast Hai dan ini bisa otomatis atau bisa menggunakan pengelasan yang otomatis ya Hai untuk sambungan dari feedernya atau dari Hai pider ke mesin ini ada kabel feeder ini yang untuk posisi kontrolnya Hai dan ini air claim Hai dan posisi plusnya itu ada untuk feeder ya karena pengelasan mic ini Hai aksesoris miktosnya ini ada di posisi plus jadi tidak boleh terbalik jadi posisinya harus seperti ini ya Hai nanti jika posisinya terbalik pengaruhnya itu ada pada nozzle-nya ya nozzle-nya akan cepat habis atau sering terjadi nyangkut atau mampet di Hai pengelasan Hai mesin last ini menggunakan daya listrik tiga fast 380 volt Hai sini tiga fast saya akan nyalakan untuk mesinnya ini sangat kecil sekali ya jadi Hai mesin last ini sangat kecil sekali Hai di sini untuk panelnya ada posisi untuk Hai ada posisi untuk MMA disini dan posisi untuk mic jadi ada dua fungsi dan bedanya disini ada 4T dan ada 2T jadi 2T untuk pengelasan manual 4T untuk pengelasan otomatis terus ada diameter atau atau posisi pengelasan oposisi pengelasan ya sini ada gas checking terus ada normal normal tuh berarti posisi pengelasan dan incing ya untuk pengeluaran kawat last ke miktosnya ya untuk mesin last yang menggunakan eksternal feeder untuk pengaturan ampere-nya itu ada di feedernya disini ya jadi pengaturan ampere-nya itu ada di feeder ini seratus tiga puluh dan voltasenya itu sekitar 20 volt jadi pengaturannya itu ada di feedernya ya ampere-nya ada di feeder dari mesin last nah incing ini untuk mengeluarkan kawat lastnya sampai di ujung saya akan pencet ini oke saya akan menggunakan incing ini untuk mengeluarkan wirenya disini supaya lebih cepat ya Oke ini sudah keluar ya Oke sangat mudah ya sangat mudah dan sangat gampang sekali untuk menggunakan mesin sekali untuk menggunakan mesin last ini jadi tidak perlu lagu ya oke saya akan coba untuk mengelas ya di posisi disini oke itu hasilnya ya sangat bagus ya benarka benarka narka katanya teman ire sangat bagus dan sangat kuat jadi tidak perlu diketok karena hasilnya ini sudah langsung mengkilap ini mesin last yang terbaru dari multi pro mesin last yang terkecil dengan kapasitas 250 ampere ini menggunakan CO2 menggunakan CO2 untuk pengelasannya ini feedernya menggunakan motor yang 24 volt jadi voltasenya itu 24 DC dengan kapasitas kawat lasnya itu maksimal 20 kg bisa 20 kg 15 kg jadi sangat mudah sangat gampang sekali dengan panjang eksternal dari mesin copider itu sekitar 5 meter ditambah panjang dari tosnya ini kurang lebih sekitar 2 meter 2 meter 2 meter jadi bisa menjangkau luas kurang lebih sekitar 6 meter 6 meter untuk pengaturan ampere nya juga sangat mudah ini tinggal jatuh disini ampere nya ini maksimal sampai 253 253 ampere ini voltasenya maksimal sampai 32 volt tapi jika penggunaannya itu menggunakan posisi kawat las yang elektroda maka pengaturan ampere nya itu ada disini ini pengaturan ampere nya ini ampere dan ini ad post nya oke mungkin review dari mesin las multi pro yang terbaru yang paling terkecil sekali mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi rekomendasi dari mesin las untuk industri ya atau industri menengah ke bawah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati